Hai selamat datang kembali di YouTube channel ke dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasa yang tetap enak sekali it's jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis-tis-tis-tis-tis-tis aja kita mulai masak nah kali ini kita mau buat minuman yang lagi viral yang lagi happening dimana-mana itu adalah suca susu maca bahan-bahannya mudah sekali didapat ini cuman butuh tiga bahan yang paling penting cuman tiga aja ada susu coklatos maca sama ada love roll dan ini semua bener-bener bisa didapat dimana aja di kede ada di warung ada kita juga butuh es batu terserah es batunya sebanyak apa yang kalian mau terus kita butuh cup gelas cup kita tuang sekitar lima sendok makan air mineral air yang udah mateng untuk melarutkan bubuk macanya ini aku pakai bubuk macanya itu satu setengah satu setengah saset tapi kalau kalian mau sampai dua saset juga boleh itu terserah kalian mau macanya itu bener-bener kerasa atau mau yang biasa-biasa aja begitu terserah kita aja kita yang minumkan jadi suka-suka kita aja oke kita larutkan bubuk macanya sama airnya itu sampai benar-benar merata dan enggak ada lagi bulir-bulir dari bubuk macanya dan aku mau kasih tau sama kalian kalau aku selalu lihat yang namanya postingan tentang suca-suca ini enggak tahu di YouTube di Instagram aku selalu lihat orang buat em susu macah apa sih sebenarnya yang paling spesial dari sini aku suka heran gitu Kenapa semua orang eh buat minuman ini apa sih yang paling enak enak dari sini nah akhirnya aku coba sendiri aku penasaran apa yang enak dari minuman yang kayak gini minuman saset yang kayak gini terus kita campurin sama susu apa sih rasanya spesial enggak sih kayak gitu nah sebelum kita lanjut ke minumannya aku mau kasih saran sama kalian kalau cup yang tadi itu yang flat tadi bisa kita kreasikan dengan cara kita tulis tulis atau kita gambar-gambar supaya nanti tampilannya lebih menarik dan cantik Oke kita lanjut sekarang am di layar per di layar di layer pertama kita buat macanya dulu sampai benar-benar sesuai dengan takaran kalian semau kalian aja aku pakai kira-kira 8 sendok makan kalau kalian mau lebih atau mau kurang silahkan terus ya yang kedua kita buat es batu es batunya sama sesuai yang kalian mau sebanyak apapun yang kalian mau terserah Oke itu sesuai-suai kita kita masing-masing kita masukkan es batunya sampai benar-benar full satu cup biar nanti kita tuangin susu cairnya itu lebih mudah supaya enggak bercampur sama macanya tadi kita mau lihat perbedaannya ya layar pertama saya layar kedua layar pertama ada macah dan layar kedua ada susu nah cantikan kelihatannya kayak ini minuman mahal di kafe-kafe padahal kita cuman butuh susu sama coklatos aja Hai Oke sekarang kita mau tambahkan emm wuffer rollnya di atas minumannya supaya lebih enak wuffer rollnya itu kita hancurkan terus kita taburin di atasnya dan tada sudah jadi sucanya susu dan macet tambah wuffer roll dan sekarang honestly review dari saya pembuat minuman kekinian apa sih something spesial dari sini padahal cuman bubuk macah biasa tapi bisa seterkenal itu se happening itu semua orang pada mau buat dan ternyata yang membedakannya adalah wuffer rollnya kalau misalnya tadinya cuman susu sama macanya itu aja ya biasa aja gimana rasa minuman-minuman saset yang lainnya ya kayak gitu tapi bedanya ini kalian dikasih wuffer roll jadi ada sensasi kriuk-kriuk dan enak ini bener-bener mantap kalian bisa coba ini bisa enggak atau mungkin kalian bisa beli minuman di tempat-tempat kafe-kafe kayak gitu Terus tambahin sama wuffer rollnya tadi wuffer rollnya itu semakin banyak kita taruh itu semakin enak percaya sama aku karena aku juga merasakan enaknya bedanya minuman tanpa wuffer rollnya dengan wuffer rollnya oke sekian dulu videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bye see you Terima kasih.